Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Jadi pada kesempatan kali ini Salah satu rahasia buah anggurnya itu bisa mulus ya Dan juga terhindar dari hama dan juga jamur ya Ini kalau kita bicara jamur ini bisa kita antisipasi dengan penyemprotan fungisida Kalau hama bisa dengan insektisida Tapi kalau ada serangan lain yang biasa membuat tidak mulus itu biasanya adalah lalat buah Nah lalat buah itu biasanya itu menyuntikkan telur-telur mereka ya ke buah-buah anggurnya Indikasinya biasanya banyak yang ini Banyak yang hitam-hitam kemudian dalamnya busuk biasanya Dan kalau dibelak biasanya buah anggurnya itu suka ada telur-telur daripada lalat buah tersebut ya Dan biasanya akan berbentuk seperti ulat atau Ya jadi untuk mengurangi serangan daripada lalat buah ya Jadi lalat buah itu biasanya mereka lebih suka menyerang itu pada saat biasanya Anggur-anggur mulai veresen itu ya Atau mulai Mulai matang ya Atau mulai manis itu biasanya Serangannya mulai Banyak ya Nah indikasi-indikasi tersebut sebenarnya bisa kita Cegah ya Itu dengan Mengalihkan serangan-serangan lalat buah ini Dengan cara memberikan Hal yang bisa Menarik perhatian daripada lalat buah Lalat buah tersebut ya Dan salah satu caranya Kalau saya biasanya jebak mereka Dengan menggunakan botol air mineral ya Yang biasanya Itu saya lubangi Dan saya kasih petrogenol Nah jadi seperti disini ya Contoh Sebenarnya dulu saya sudah pernah juga Buatkan videonya Cara untuk membuat jebakan lalat buah Tapi disana banyak juga yang bilang Kalau Saat dipasangi Jebakan tersebut Akan Malah mengundang lalat buah ya Saya kurang setuju Karena memang Dengan Saya pasang lalat buah Jebakan lalat buah seperti itu Lihat Ini justru Banyak Lalat-lalat buah yang Lebih tertarik pada Wangi dari petrogenol Daripada Menyuntikan Telur-telur mereka Kedalam buah-buah anggur Yang mulai manis ya Nah ini saya nanti Dekatkan kameranya kesana Nanti saya ambil Bangku dulu Agar kameranya terjangkau kesana Nah teman-teman bisa perhatikan ya Ini Ini adalah alat buah Lihat Yang sering menyuntikan Telur-telur mereka Kedalam buah-buah anggur ya Ini bahkan sekarang Kondisinya sedang ada Yang terjebak Di dalam botol ini Nah lihat Nah ini Menggeriukoti Atau Mereka itu Lebih tertarik pada Petrogenol ya Yang saya Gantungkan Kesana Saya gantung di kapas ya Kemudian ini Bawahnya saya kasih air Jadi Nanti lalat-lalat buahnya Kan jatuh kesini Lihat Nah ini Sudah banyak ya Yang jatuh Ini bahkan baru dipasang Dua hari kemarin Sudah banyak yang Kena Nah ini Jadi petrogenol itu Harganya sangat murah sekali Biasanya juga di Bukan cuma di pohon-pohon anggur ya Biasanya saya gantung juga di Pohon-pohon durian Alpokat ya Dan buah-buah lainnya Karena memang Atau cabai juga bisa ya Karena biasanya lalat-lalat buah ini Juga suka Ketomat, cabai dan lain-lain ya Dengan kita gunakan petrogenol ini Ternyata wangi-wangian dari petrogenol ini Lebih Menarik perhatian dari lalat-lalat buah ini ya Dibandingkan Dengan buah-buah anggur kita Nah sebenarnya ini untuk Cara membuatnya pun Sudah pernah saya Videokan ya Di video saya yang Sudah lama sekali Nanti saya kasih linknya Di akhir video Jadi teman-teman tinggal klik saja Nanti link Pembuatan ini ya Dan sebenarnya untuk cara buatnya itu Gampang saja Jadi botol air mineral Seperti ini ya Tinggal kita kasih gantungan Seperti ini Kemudian Ini kita gantung menggunakan kawat Seperti ini Kita kasih gantungan kawat Seperti ini Kemudian Kita Bisa kasih kapas Atau ini adalah Tisu ya Kemudian Saya Kasih petrogenol Ini saya kasih tunjuk Petrogenol itu seperti apa ya Harganya murah sekali Hanya 10.000 rupiah ya Di toko pertanian banyak Nah ini Kemudian Saya kasih lubang disininya Setiap pinggirnya Itu dikasih lubang Nah nanti Alat-alat buah ini Akan lebih tertarik pada Wangi-wangian dari Petrogenol ini Daripada Kepada Buah-buah Anggurnya Dan ini Di kebun mini saya ini Saya kasih beberapa ya Di pocok-pocokan Jadi tidak terlalu Dekat dengan Buah anggur ya Jadi di pocok-pocokan Greenhouse ya Masangnya Tuh lihat Ini hasilnya Lihat Nanti di sebelah sana juga ada Nanti saya tunjukkan yang lain Ya jadi di pocok sebelah sini Juga ada Tapi karena Di sini buah anggurnya Tidak terlalu banyak Di pocok sini Jadi Ini Walaupun dapat Ini tidak terlalu banyak ya Hanya Tuh Kelihatan apa tidak Ada tuh Yang ngambang di dalam Nah saya coba nanti Yang di sebelah sana Pocok sana ya Nah jadi Saya pasangnya di sini Pocok sini Ada juga di sana Tuh lihat Jauh ya Buah anggurnya Eh buah anggurnya di sini Itu pasangnya di sana Kemudian Ini kalau yang ke sini Mungkin Juga agak banyak Kenapa? Karena Di sini Juga sedang ada Durian yang sedang Berbuah ya Otomatis Aktivitas lalat buahnya Juga Akan banyak Di sebelah sini Nah itulah Kenapa Lalat buahnya Akhir-akhir ini Makin banyak juga Mungkin karena memang Ada durian yang lagi Berbuah juga Karena biasanya Durian ini sangat menarik sekali Kedua lalat buah ya Makanya Biasanya juga Petani-petani durian Itu Menyiat satinya Dengan cara Membuat jebakan Lalat buah seperti ini Nah seperti yang saya bilang Ini jauh lebih banyak Lalat buahnya yang kena Karena aktivitas lalat buah Di sekitaran sini Jelas akan Lebih banyak Karena Banyak buah durian Yang Mulai matang ya Nah itulah kenapa Buah-buah durian itu Biasanya Dalamnya suka Pusuk ya Karena Diserangi Lalat buah ya Nah dengan kita Kasih petrogenol ini Jadi kalau di Pohon durian Tinggal digantung-gantung aja Silahkan berapa ya Itu jangan terlalu deket banget Dengan buah ya Bisa kita Gantungkan beberapa Nah ini sebagai contoh aja Di pohon alpukat Cabai Tero apa ya Cabai Tomat itu juga bisa ya Alpukat Durian itu bisa Kita Mengurangi Mengurangi Serangan alat buah Dengan cara Menjebaknya Dengan cara Seperti ini Ini bisa Nah ini Anda lihat Ada yang masih Di dalam ya Nanti Yang di dalam ini Lama-lama Dia akan jatuh ke sini Nanti kalau Sudah penuh banget Tinggal kita Buang dulu airnya Kita ganti ya Terus kita Tambah petrogenolnya Lagi Nanti saya tunjuk Apa itu Petrogenol ya Ya Jadi petrogenol itu Bentuknya Seperti ini Lihat Petrogenol Traktan 80L ya Kalau isinya Isinya itu Tidak terlalu banyak ya Kalau isinya itu Hanya 5 mili aja Kalau tidak salah ya Nah Lihat Tuh Istinya Dikit Ya jadi Caranya Itu nanti Teman-teman ambil ya Cairan ini Petrogenolnya Kemudian Teman-teman Itu Oleskan pada Entah itu Tisu atau Entah itu Kapas yang ada Di Gantungan Yang ada di dalam botol Seperti tadi Sebenarnya dulu Sudah pernah saya buatkan Videonya sih Tapi kalau teman-teman Mau berkreasi sendiri Untuk bagaimana Cara membuatnya Silahkan Yang penting Jadi Ibaratnya Teman-teman ada Botol air mineral Kemudian Dikasih lubang Gini ya 3 atau 4 Kemudian Dikasih kawat Di sini Nanti Nah Si Kapas atau Atau Tisunya Itu teman-teman Olesi ini Petrogenol Nah kemudian Tinggal digantungkan Di pinggir-pinggir Gereha Teman-teman ya Buat teman-teman Yang sering mengalami Buah-buah Anggurnya Itu sering ada Hitam-hitam ya Yang agak banyak Itu pasti Saya pastikan adalah Serangan daripada Lalat buah Satu ya Kalau memang tidak ada Aktifitas lalat buahnya Itu ya Nggak usah dipasang Nggak apa-apa ya Tapi kalau memang ada Itu kan bisa kita indikasi sendiri Buah-buah anggur kita Bagaimana Kondisinya Kalau memang indikasinya adalah Terkena serangan lalat buah Bisa Menggunakan ini ya Nah untuk Petrogenol ini sekarang harganya Kitar 10.000 ya Kalau di toko-toko pertanian Kalau dulu sih Murah banget ini 7.000 ya berapa Sekarang harganya Udah naik ya 10.000 Nah untuk Bagaimana cara membuatnya Itu dulu pernah saya Buatkan videonya Jadi saya Rasa tidak perlu mengulang juga Tapi untuk Video kali ini Lebih kepada Mungkin teman-teman yang Baru Gabung di channel ini ya Itu Sekalian Sebagai edukasi aja sih Nah untuk cara membuatnya Nanti teman-teman bisa lihat aja Di video saya Yang dulu Nanti ada linknya ya Bagaimana cara Ini Melakukan Jebakan ya Untuk lalat-lalat buah Yang suka Menyerang Buah-buah anggur Dan sebenarnya Bukan cuma buah anggur aja Itu seperti Durian dan buah-buah lainnya Lombok Tomat ya Itu Eh cabai maksudnya Atau tomat ya Itu bisa juga Mengurangi Serangan Daripada lalat buah Dengan cara Memberikan Trap atau jebakan Dari petrogenol ini Ya mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan bergembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Tengah Jawa Tengah